Assalamualaikum Soleh Solehah Bagaimana kabarnya hari ini ya Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Bertemu kembali dalam pembelajaran Fikih kelas 1 di pertemuan yang ke-14 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama Dengan materi manfaat bersuci Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Setelah mengikuti video pembelajaran Peserta didik mampu menyebutkan empat manfaat bersuci dengan benar Yuk kita amati dua gambar rumah ini ya Gambar rumah yang A dan gambar rumah yang B Bagaimana kalau kalian disuruh memilih Kalian mau memilih tinggal di rumah yang mana Yang A atau yang B Kalian katanya memilih rumah yang A Kenapa rumah yang A Rumah yang A itu kelihatannya bersih Rapi Tidak ada sampah berserakan Kemudian lihat gambar yang satu Gambar rumah yang B Maukah kalian tinggal di rumah yang seperti itu Tidak mau Iya kenapa Ya rumahnya Kotor Kotor disitu banyak sampah Yang berserakan Lingkungannya tidak bersih Nah tentu kalau kalian disuruh memilih Kalian akan memilih Tinggal di rumah yang A Yang A itu bersih Kalau bersih tandanya rumah itu sehat Nyaman untuk ditempati Nah sekarang kalau rumah yang B Kalau kelihatannya kotor Banyak sampah Kemudian Banyak kotoran Kira-kira nyaman tidak untuk ditempati Lingkungannya sehat tidak? Ya tentu saja tidak sehat ya Tentu saja Kita kalau tinggal di rumah yang seperti itu Merasa juga tidak nyaman Sehingga kita juga harus menjaga ya Menjaga kebersihan rumah Kenyamanan rumah Karena menunjukkan penghuninya juga bersih Masih ingatkah kalian Apa arti bersuci? Ya Siapa yang masih ingat? Ya betul Bersuci artinya menghilangkan Atau membersihkan Hadas, najis, dan kotoran Dari tubuh Yang menyebabkan Kita itu tidak sah Untuk beribadah Jadi Bolehkah ketika kita tidak Suci melaksanakan sholat Tentu saja tidak Boleh Karena itu jadi penghalang Menjadi Tidak sah Kita untuk sholat Karena Ada hadas Ada najis Maupun ada kotoran Yang menyebabkan Tidak sah untuk sholat Nah jadi Kita sebagai seorang muslim Harus membiasakan diri Untuk selalu Suci harus selalu bersih Dari kotoran Hadas dan Najis Nah Pada kesempatan kali ini Kita nanti akan Bersama-sama Belajar tentang Manfaat Bersuci Manfaat Bersuci Di antaranya Yang pertama Yaitu Terbiasa Hidup bersih Yang kedua Terhindar Dari penyakit Yang ketiga Orang beriman Selalu bersuci Yang keempat Memiliki Ahlak yang mulia Dan yang kelima Hidup menjadi Berkualitas Nah Karena Begitu besarnya Manfaat Bersuci Maka kita harus Selalu Membiasakan diri Untuk Dalam Keadaan Suci Ya Itu tadi Beberapa Manfaat Bersuci Bu guru Ulang lagi Yang pertama Yaitu Terbiasa hidup bersih Yang kedua Terhindar Dari penyakit Yang ketiga Orang beriman Selalu bersuci Yang keempat Memiliki Akhlak mulia Dan yang kelima Hidup menjadi Berkualitas Nah setelah Kalian mengikuti Pembelajaran Pada pertemuan Kali ini Dengan materi Manfaat Bersuci Maka Sebagai tindak lanjut Bu guru akan Memberikan evaluasi Evaluasinya Yaitu Sebutkan Tiga Manfaat Bersuci Kalian Tulis Di buku Tulis Fikih Kalian Masing-masing Tulislah mulai Hari Dan tanggal Kalian Tidak usah Kirim ya Kalian cukup Kerjakan saja Di buku Tulis Tidak usah Difoto Tidak usah Dikirim Selamat Belajar Selamat Mengerjakan Semoga Bermanfaat Apa yang Bu guru Sampaikan Pada pertemuan Kali ini Demikian Demikian tadi Pembelajaran Fikih Pada pertemuan Kali ini Rajin-rajinlah Belajar ya Jangan lupa Sholat Lima Waktu Dan Berbaktilah Kepada Kedua Orang Tua Marilah Kita Akhiri Pertemuan Kali ini Dengan Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh